Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian segmen terbaru dari kami berjudul Sneak Moment Di segmen kali ini kami akan membahas mengenai momen-momen terbaik dari series yang pernah kami bahas sebelumnya Yaitu The Blacklist So without any further ado, inilah momen terbaik yang ada di serial The Blacklist part pertama 1. Balas dendam yang sangat manis Momen terbaik dibuka pada season 2 episode ke-20 ketika scene memperlihatkan Reddington membalaskan dendamnya dengan cukup baik pada Peter Katsiopoulos atau The Director Dengan mengirimkan lidah dari Jasper, salah satu anggota dari kabal 2. Reddington Mode Monster Di posisi kedua, ditempati oleh episode 9 di season kedua Momen ketika Reddington berubah menjadi monster mengerikan untuk menyelamatkan nyawa dari Elizabeth Keen Dengan hanya bermodalkan dua buah senjata saja, ia berhasil membunuh beberapa orang yang berusaha untuk menghalangi jalannya untuk menyelamatkan nyawa dari Elizabeth Keen 3. Bangkitnya Tom Keen Kali ini ditempati oleh episode 16 di season kedua Momen ketika Tom Keen yang telah dinyatakan tewas justru kembali muncul ke permukaan untuk menghadap pada pengadilan Demi melindungi segala kesalahan dari mantan istrinya, yaitu Elizabeth Keen Jatuhnya Reddington Di posisi ketiga, ditempati oleh episode 10 di season pertama Momen ketika Reddington mendapat musuh yang cukup setimpal, yaitu Anselo Garrick Ia berhasil menembus pertahanan milik FBI, bahkan juga Anselo berhasil membuat Reddington disiksa habis-habisan setelah ia menculiknya 5. Pembelaan diri seorang Dembe Zuma Dan di posisi kelima ini ditempati oleh episode 16 di season keempat Momen ketika Dembe di fitnah telah mengkhianati Reddington yang pada akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk menghilang Dembe berusaha dan mencoba untuk mencari cara untuk membuktikan kepada Reddington bahwa ia ternyata telah dijebak dan sebenarnya ada orang yang jauh lebih kejam yang telah mengkhianati dirinya 6. Mr. Kaplan memutuskan untuk bunuh diri Di posisi ke enam ditempati oleh episode 21 di season keempat Momen ketika Mr. Kaplan yang telah mengkhianati Reddington merasa bahwa hidupnya tak akan lama lagi Terlebih saat Reddington telah mengetahui jika dirinya merasa dikhianati oleh Kaplan Meskipun begitu, sebelum Mr. Kaplan tewas, ia sempat memberitahu alasannya mengapa bisa mengkhianati Reddington Dan sesaat Kaplan mengatakan hal tersebut, ia memutuskan untuk langsung melompat terjun bebas dari jembatan Dan terkujur tak berdaya terbawa arus sungai yang cukup deras Reddington yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam karena ia pun masih merasa kesal dengan perbuatan Kaplan yang telah mengkhianati dirinya 7. Kasih sayang seorang Di posisi ketujuh diisi oleh episode pertama di season ketiga Momen ketika Raymond Reddington memutuskan untuk menyembunyikan Elizabeth Keane dari kejaran FBI Setelah ia mengkhianati instansinya sendiri Dengan segala keserdikan yang Reddington miliki Mereka berhasil kabur dari kejaran meskipun saat itu FBI telah mengerahkan beberapa helikopter untuk mencari keberadaan mereka berdua Tetapi sayang sekali usaha FBI sia-sia Karena Reddington melakukan hal yang tak bisa diprediksi Setelah mobil yang mereka tumpangi masuk ke dalam suatu truk Dan setelah mereka berdua berhasil kabur Mereka langsung menyamar menjadi anggota polisi Dengan dilengkapi oleh mobil patroli Serta tentunya dibantu oleh para anak buah dari Reddington 8. Elizabeth Keane resmi menjadi buronan FBI Di posisi ke-8 masih ditempati oleh episode pertama di season ketiga Momen ketika Elizabeth Keane yang terus-menerus berusaha untuk mencari tahu siapa orang tuanya Justru membuatnya menjadi seorang agen FBI pemberontak Hingga ia bahkan mengkhianati instansi negaranya sendiri Dan berusaha untuk membocorkan rahasia pada Rusia Demi mendapatkan informasi mengenai siapa Anggota keluarganya yang sebenarnya Tak hanya itu, Elizabeth juga mengaku bahwa dirinya adalah agen mata-mata Rusia Yang bernama Masha Rostova 9. Black Lister yang tak pernah merasakan rasa sakit Di posisi ke-9 ditempati oleh episode ke-5 di season pertama Momen ketika tim FBI harus berhadapan dengan salah satu Black Lister unik Masalahnya, Black Lister satu ini benar-benar tak bisa merasakan rasa sakit sama sekali Bahkan ketika Elizabeth Keane berhasil menabrak mobilnya Ia tetap masih bisa berjalan untuk bersembunyi Serta pria itu mulai merobek lukanya hanya untuk menyembunyikan benda yang selalu ia berusaha untuk lindungi Tak hanya itu, momen semakin mengerikan ketika Black Lister ini memperbaiki tulangnya sendiri yang saat itu telah patah Sungguh, episode ini adalah salah satu episode yang membuat perasaan tidak enak Karena ia tak hanya menjadi seorang Black Lister unik saja Tetapi juga mengerikan dan seorang psikopat Jalur kematian Elizabeth Keane Di posisi terakhir ditempati oleh episode 18 di season ke-3 Momen ketika Elizabeth Keane yang berada di dalam kondisi kritis setelah melahirkan putrinya Harus melewati momen krusial ketika salah satu musuh dari Reddington yang mengerikan Yaitu Solomon berusaha untuk mencari dan merenggut nyawanya Saat itu Solomon beserta anak buahnya telah siap untuk melakukan penyerangan terhadap ambulans Yang membawa jasad dari Elizabeth Keane Dan tepat sebelum ambulans tiba di jalan yang telah ditutup Elizabeth Keane menghembuskan nafas terakhirnya Yang membuat Reddington sang ayah benar-benar sedih Ia meminta waktu kepada semua orang untuk berduaan dengan mendiang dari putri tercintanya Episode kali ini adalah salah satu episode yang menyentuh hati Karena Elizabeth Keane tewas dalam keadaan setelah melahirkan putrinya Sementara Reddington kini berada dalam kondisi yang sangat terpuruk Dan itulah 10 momen terbaik di serial The Blacklist Part 1 Menurut kalian momen mana yang paling berkesan dan paling epic? Beritahu kami momen terbaik favorit kalian di kolom komentar Nantinya kami akan membuat kompilasi momen terbaik pilihan kalian di konten yang selanjutnya Dan sampai berjumpa kembali di part yang selanjutnya